cara membuka casing stp-b860h agar tidak merusak casing alat yang disiapkan adalah bekas kartu atau ID card bisa juga kemudian openg plus pertama buka baut stp-nya ada di sini dan di sini buka penutup bautnya dua-duanya ya hanya dua kemudian buka bautnya menggunakan openg plus yang dibuka hanya dua ya duanya lagi tidak ada bautnya kemudian kita buka casingnya dari sini dengan menggunakan kuku bisa atau dengan tempat kartu juga bisa harus hati-hati ya karena ini agak keras nah casing udah terbuka dan kita angkat pelan-pelan biasanya kalau sudah dibuka seperti ini yang teman-teman cari adalah R87 betul nggak di akhir video saya tunjukkan posisinya dan ternyata di belakang itu kayak ada bekas kena air jadi sekalian saya bersihkan saja menggunakan thinner dan kuas atau sikat gigi dessus bautnya sampai di ekstit sampai selesai maka sepsi kita Inilah cara saya membuka casing STP B860H baik versi 1 versi 2 ataupun versi 5 Terima kasih sudah menonton semoga bisa membantu teman-teman semua Posisi R87